Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya, Pak Indra, tentunya di Mampam Prakarya kelas 9 ini. Selanjutnya, kalian akan menyaksikan video pembelajaran diikut ini. Silahkan menyaksikan. Anak-anak, Sebelum kita masuk ke materi utama, alangkah baiknya saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan, kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu yang keempat, peserta didik dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan, bahan keras, daerah setempat, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide, dan cita rasa estetis diri sendiri, dengan disiplin dan tanggung jawab. Baiklah anak-anak, kita kembali ke materi di sub-bub yang pertama ini, yaitu keunikan bahan kerajinan. Pada materi ini, seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah karya dengan harga jual yang bisa disesuaikan. Dan bahan-bahannya juga dari, terambil dari bahan alam, bahan buatan, atau bahan-bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Dan kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada banyak bentuk produk yang tidak bisa lepas dari gagasan ataupun ide manusia. Oleh sebab itu, pesan dari proses berkarya dapat dipilih sebagai berikut ini. Yang pertama adalah nilai fungsional, nilai informatik, yang ketiga nilai simbolik, dan yang terakhir adalah nilai prestis atau tentang kewibawaan. Ini bisa kamu lihat penjelasannya di Google Classroom. Materi berikutnya adalah aspek kerancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Ada pun faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi tentang metode produksi yang handal, lalu ada penerapan mesin dan manual, dan ada juga tingkat kemahiran sumber daya manusia atau SDM. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomis, diantaranya adalah pemasaran yang bersaing sesama produsen. Lalu yang kedua, sistem pendistribusian barangnya. Jadi dari pihak produksi, lalu didistribusikan ke toko-toko atau penjualnya. Dan faktor yang ketiga, adalah faktor ergonomis. Saya ulangi, faktor ergonomis. Faktor ergonomis meliputi tentang kenyamanan, kesesuaian, dan keamanan. Faktor selanjutnya adalah faktor sains dan teknologi. Di faktor ini meliputi unsur kebaruan dan perkembangan zaman. Jadi setiap bulannya, pasti harus update informasi yang terkait dengan sains dan teknologi. tanpa adanya sayang dan teknologi, dunia ini tidak akan maju. Jadi, para pihak, banyak pihak, dituntut untuk selalu update setiap saat. Faktor yang kelima, yaitu faktor yang berhubungan dengan estetika. meliputi penampilan keindahan, daya pikat, agar orang itu dapat tertarik, ya, membeli misalnya ada satu barang, barang itu kok bagus sekali, jadi orang itu ketika tidak ingin membeli, melihat barang yang kelihatannya bagus itu, jadi ingin membelinya. membelinya. Nah, ini salah satu faktor estetika, ya, yang faktor yang mempunyai daya pikat, dan yang mempunyai keindahan yang menarik, ya. Faktor yang terakhir adalah, yang mendukung, sangat mendukung sekali, yaitu kondisi lingkungan. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan kearifan budaya lokal, nilai-nilai budayanya, bagaimana kondisi lingkungan di tempat itu dapat berkembang atau menerima suatu produk yang baru. Nah, tentu saja yang berhubungan dalam produk kerajinan. Iya, demikianlah video pembelajaran kali ini. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Silahkan langsung hubungi saya ya, oleh omaha.ba atau telegram, dan nomornya, dulu saja kalian sudah punya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ketemu di video berikutnya. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!